Ya, kembali lagi di Apangkabar Indonesia Pagi, saya mau melanjutkan ke Bang Arwani. Tadi Bang Rusli juga sudah menyatakan bahwa ini ada kok suratnya, permintaan mundurnya, tidak perorangan, bahkan alasannya, beberapa alasan yang membuat Ketua Umum Partai ini harus legowo untuk mundur begitu Bang. Ya, saya juga sudah mendapatkan, tapi saya cek ke Sekretaris Masjidil Syariah, saya cek ke Sekretaris Masjidil Pertimbangan, itu mereka nggak tahu-menahu, nggak ada rapat tentang apa yang ada di dalam surat itu. Jadi, mari kita kedepankan musyawarah, kita kedepankan tabayun, Kita kedepankan untuk bagaimana Arte ini tidak ya, lalu berkonflik lagi seperti yang sudah-sudah gitu. Kita kan bisa duduk ya, penjelasan dari Kiai Mustafa sendiri, Jadi, mestinya surat itu untuk bahan tabayun, untuk bahan klarifikasi, bukan lalu untuk terbuka gitu loh. Jadi, insya Allah hari ini, besok, kita juga melihat Pak Ketum sudah menjatuhalkan tabayun dengan beberapa Kiai. Ini kan bagus sekali gitu loh, kita bersama-sama untuk membawa hal yang awalnya itu terjadi perbedaan, kesalahpahaman, atau apapun. Itu jadi lalu menjadi jelas, bukan lalu semakin digelapkan gitu loh, semakin ditunggangi dengan motif-motif apa misalnya nggak. Ini, insya Allah berjalan dengan baik. Teman-teman di bawah ya, teman-teman di DPJ, di DPW, semua dalam posisi bekerja dengan baik ya, kegiatan-kegiatan keparteian. Jadi, nggak ada apa-apa mbak, insya Allah partai-partai ini baik-baik saja, insya Allah. Saya juga sudah sering diskusi tentang Pak Rusli FND ya, kegiatan Pak Rusli FND juga ingin masuk, ya. Tapi, lebih banyak diskusi dengan Pak Rusli. Ya, secara baik dengan kita. Insya Allah mbak, insya Allah bagi baik semua. Oke, Bang Re Rangkuti, Anda ada tanggapan, ada komentar soal ini Bang Re? Iya, saya sih melihatnya kan sebenarnya ini bukan hanya soal persoalan unplop ya, tetapi juga ada kaitannya dengan makin banyaknya tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja dari kepengurusan Pak Suharso ini. Dan sebelumnya ini juga sudah ada persoalan terkait dengan katakanlah misalnya adanya polemik soal kisruh rumah tangga dari Pak Suharso. Setelah itu juga macam-macam lah saya dengar yang terjadi di lingkaran P3, yang kalau saya lihat benang merahnya adalah makin meluasnya ketidakpuasan terhadap kinerja kepemimpinan Pak Suharso Menoharpa, yang memang itu bisa terkonfirmasi dengan hasil berbagai lembaga survei yang membuktikan bahwa elektabilitas partai politik P3 ini belum jual beranjak dari yang semestinya. Nah, oleh karena itu pada tingkat tertentu ketidakpuasan itu diperlihatkan melalui berbagai upaya yang salah satunya adalah menyoal soal amplop ini, dan lebih khusus lagi soal amplop ini karena terkait hubungannya dengan para kiai yang merupakan salah satu tulang punggung dari elektabilitas P3. Jadi, di tengah dimana elektabilitas dan popularitas P3 tidak terlalu mengembirakan, ketika muncul juga pernyataan yang dinilai melukai berbagai tokoh yang sebenarnya sangat dekat dengan P3, ya tentu ini akan menambah persoalan yang berujung terhadap mungkin makin tidak populernya dan menurunnya elektabilitas P3 di tengah masyarakat. Jadi, kalau saya lihat konflik ini bukan semata-mata karena urusan soal pernyataan ini, tetapi lebih karena ada yang saya kira lebih besar bagi orang-orang P3-nya, yaitu apa yang lebih besar itu adalah soal bagaimana menyelamatkan nasib P3 ini menjelang pilpres atau pemilu 2024 yang akan datang dengan kinerja kepemimpinan Pak Suharto yang dianggap mungkin tidak terlalu menggembirakan, kalau tidak disebut mengecewakan. Bang Rey melihat ada banyak penumpang gelap dalam kasus amplop kiai ini? Kalau dilihat sejauh ini sih menurut saya tidak, karena ini kan semua murni orang-orang P3 ya, belum ada sama sekali, katakanlah permainan dari luar, lebih-lebih biasanya permainan dari luar itu kan dari kekuasaan yang paling tinggi gitu ya, tapi kalau lihat beberapa, katakanlah misalnya mereka yang menyatakan ketidakpuasan terhadap Pak Suharto ini, justru orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu dekat dengan kekuasaan yang paling tinggi dari P3 gitu. Jadi saya melihatnya ini masih murni di lingkaran P3, ini bacaan orang-orang di internal P3 terkait dengan kasus ini gitu, dan hubungannya tentu saja dengan elektabilitas P3-nya secara umum di Pilpres atau Pilek 2024 yang akan datang. Oke, akan berhubungan dengan elektabilitas, nanti mungkin Bang Reh boleh menambahkan, akankah ini juga berbutut panjang terhadap apabila suaranya merosot ini akibat kasus ini, akankah juga mempengaruhi nanti mungkin? Kan ini, kalau menurut saya justru sekarang yang mau dilakukan oleh P3, oleh rekan-rekan atau sebagian orang-orang di P3 ini adalah dalam konteks menyelamatkan itu, jangan sampai P3-nya tidak terlalu mengembrakan, baru dievaluasi kira-kira gitu. Jadi lebih baik dievaluasi sekarang supaya bisa lebih aman 2024 gitu. Oke, Bang Rusli seharusnya mikirnya kan sekarang udah tahun 2022 Bang. Ini juga buat Bang Arwani Tomavi juga, pertanyaan ini. Ayo kita satukan visi, satukan syaf gitu lah ibaratnya, ya kan? Untuk menatap 2024, karena kan perolehan kemarin kan cukup membuat pukulan telak juga buat P3. Kenapa sampai harus seperti ini, hal yang bisa dimusyawarakan menurut Bang Arwani, tapi kok justru malah dipertajam, diperlucing gitu. Justru kita dan ulama majlis syaringah itu adalah juga untuk keselamatan partai. Ini kan bukan satu hal yang terpisah dengan yang lain. Misalnya tidak ada sepanjang sejarah partai kita, P3, saya kan berkara dari bawah. Itu ada demontrasi sampai 11 kali di depan kantor DPP. Itu kan fakta. Lalu juga demontrasi di Bapak Nas. Ini kan tidak bisa teratasi, ini konflik internal gitu. Dan itu termasuk bahagian dari menyebabkan majlis syaringah dan majlis lain meminta mundur. Sebagai orang yang cukup lama di partai ini, artinya melihat ini ada sesuatu. Ada sesuatu gitu ya. Nah terus fakta juga, secara metodologi, situasi partai kita tidak membahagiakan. Ada 1,9% bahwa kita di bawah partai-partai kecil lainnya. Jadi majlis syariah dan majlis-majlis lain memberi fatwa ini untuk keselamatan partai. Tapi solusinya memang harus legowo, mundur. Ya kan problem ini tidak pernah usai. Bahkan terakhir soal amplop. Partai ini kan didikannya ulama. Lalu beliau ketua-tua bicara tentang ulama. Nah sekarang kita lihat, enggak ada rekayasa. Di mana-mana santri sekarang misalnya di Nusantara, di Jogja. Itu buat donasi untuk membalikan. Kalau memang pernah Pak Sumo memberikan amplop, kepada Kiai sudah dikembalikan. Sebegitunya. Enggak ada yang direkayasa. Tawaran musyawarah, bukan tawaran lah. Mungkin kebijakan yang sudah ditempu oleh DPP dalam hal ini. Untuk bermusyawarah, bertabayun. Kenapa tidak sebaiknya diikuti saja sih? Ya saya secara percis ya. Tapi setahu saya sampai saat ini. Kan saya juga dekat dengan ketua majlis. Belum ada konfirmasi langsung. Ketua Masyarakat Pertimbangan, Melayu Syariah, mungkin orang-orang. Ini yang Anda sayangkan juga. Dan saya juga tahu percis. Bahwa keputusan ini tidak serta-merta hanya karena amplop. Oke, saya Bang Arwani kalau gitu tanggapan Anda, Bang Arwani. Ya, jadi kami berkoordinasi, kami juga komunikasi dengan beliau. Bukan majlis ya, ketua majlis. Perlu diingat. Kenapa? Karena tidak ada rapat-rapat itu. Kami selaku sekjen. Tidak pernah mengundang. Itu kalau rapat-rapat itu yang mengundang itu harus sekjen. Tidak ada keputusan majlis. Itu orang yang ada di majlis yang belum, mungkin ya, belum mendengarkan penjelasan secara utuh. Hari ini, pagi ini, mestinya dijadwalkan ya. Pertemuan Babayun antara ketua umum dengan ketua majlis syariah. Oke, Mustafa. Tetapi beliau menunda karena sakit, kecapean, ya. Lalu, artinya apa? Artinya sudah ada komunikasi, Mas Rusli. Kami memfasilitasi selaku sekjen itu, memfasilitasi agar siapapun yang punya perbedaan, punya cara pandang yang berbeda, Ayo duduk. Ini kan akhlak kita, gitu loh. Jangan dikit-dikit mundur. Dikit-dikit senang banget ya kalau orang itu risu, apa, rame gitu loh. Ayo kita menatap 2024 dengan cara pandang kepala cingin, ya. Ayo kita hormati kerja-kerja para aparatus partai yang sudah giat, ya. Melakukan 34 bedah-dapil yang sudah dijalankan di tiap provinsi. Tiap minggu kita mengundang 50 ketua sekretaris DPC untuk sekolah politik, ya. Kegiatan FGD di Dabit-dabit. Ini nggak pernah dilakukan dulu. Seserius ini, Pak. Jadi tolong jangan diganggu kerja-kerja ini dengan pencana-pencana yang justru, ya, justru malah berpotensi menimbulkan mafsadat yang luar biasa. Kita tahu darul mafasid mukaddamun ala jalgil masolik. Kita belum tahu masalah di depan. Tapi yang sudah jelas nampak itu kalau kita ribet, ya. Itu apa? Konsentrasi kerja kita terganggu, ya. Lalu fokus kita terganggu, energi kita terganggu. Ya, kita kedepankanlah. Ayo duduk musyawarah bersama. Kami yang muda-muda ini ingin yang senior-senior ini jangan... Begitulah, ya. Gitu, loh. Insya Allah, Mbak, bagus semua, kok. Partai berjalan dengan baik. Ya, teman-teman di bawah nggak ada yang terpengaruh. Ya, harapan kita juga tidak ada konflik lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak Bang Arwani, Bang Rusli, dan juga Bang Rai Rangkuti sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat-sehat selalu. Semuanya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.